Halo, jadi apa kabar semuanya? Bagi kalian yang lagi di rumah aja Di video kali ini Aku bakal ajakin kalian Untuk bikin homemade Brown sugar boba fresh milk Tentunya cara ini gampang banget Dan hasil bobaannya bisa chewy gitu Oh iya, selain itu Bahan yang digunakan juga gak banyak-banyak guys Jadi gampang banget Untuk kalian ikutin Bagi kalian yang penasaran gimana caranya Bikin boba homemade Please keep on watching Jadi guys sebelumnya Ini bahan-bahannya udah aku siapin Yang bahan pertama Ini ada tiga Ini untuk bikin Brown sugar boba nya Dan bahannya ini Air dan brown sugar ini Untuk bikin Brown sugar syrup nya Nah untuk bahan boba nya Disini aku punya 50 gram brown sugar Lalu ada 100 gram Tepung tapioca Dan juga ini airnya Sekitar 80 gram Lalu untuk Brown sugar syrup nya Disini aku pakai 80 gram brown sugar Dan 150 ml air Dan juga ini susu cairnya ya guys Buat nanti di bagian akhirnya Tahap yang pertama Ini kita didihin dulu Untuk airnya Ini untuk tahap yang buat boba nya ya guys Lalu setelah itu kita masukin brown sugar nya Yang 50 gram tadi Kita aduk-aduk Sampai dia tercampur semua Dan brown sugar nya leleh Nah setelah Semua brown sugar nya Udah Leleh Sekarang kita masukin Untuk Tepung tapioca nya Ini 100 gram Ini 100 gram Oke guys Jadi ini udah mulai kental Kayak gini Selanjutnya Kita lumuri Tempat yang mau Kita buat taruh Adonan yang tadi Dengan tepung Supaya nanti adonannya Nggak leh Oke sekarang Ini bakal aku Jadiin Bentuk lingkaran Kayak gini semua Kalian bisa potong Kotak-kotak kecil gini Lalu tinggal Kalian bentuk Bulet aja Habis gitu Jadi ini hasil akhirnya guys Maklum ya Ini Aku Bulet ini Nggak bisa rata Sama semua Size nya Oke setelah ini Bakalan aku Rebus Selanjutnya Yuk kita rebus Boba nya Sekarang kita tunggu Sampai bobanya Mateng ya guys Sampai dia Kayak naik Ke permukaan gitu Jadi ini Aku masak Selama kurang lebih 15 sampai 20 menitan ya guys Terus kalian harus Liatin begitu Kayak muncul Kayak lapisan Bagian luarnya gitu Itu udah mulai Mateng Dan ini Entah kenapa Kan harusnya Bentuknya Bulet ya Waktu aku rebus Itu kayak Penyok-penyok Guys Don't know why Jadi ini udah selesai Aku masak guys Sekitar 15 menitan Dan hasilnya itu Kayak gini Nih Nih Waktu aku tuang Ke piring Itu kayak gini Selanjutnya Aku akan angkat Ini bobanya Dan masukin Ke air es Supaya bobanya Itu Nggak Nggak Apa ya Ceket satu sama lain Supaya bobanya Nggak lengket Satu sama lain Ini bobanya Homemade guys Jadi wajar Kalau bentuknya Nggak bisa sebagus Kayak yang Punya pabrik Jadi kurang lebih Kayak gini guys Bobanya Ini kayak golden boba Gitu ya Yang terakhir Kita lelehin Ini si brown sugar Buat Sirup bobanya Kita lelehin aja Sampai Semua bulanya Itu leleh Nah Kalau sirup Brown sugar Tadi udah mendidih Sekarang kita Masukin bobanya Kedalam sirupnya Selanjutnya Kita aduk deh Sampai ini Sirupnya Mengental Oke guys Jadi ini udah jadi Bobanya Yang terakhir Tuang fresh milknya So This is the Final result Brown sugar Boba Fresh milk Ini enak guys Bobanya Itu chewy Gitu Meskipun ya Ini bentuknya Nggak bagus Tapi ini Beneran kenyal Gitu Dan enak Dipasangin Dengan Fresh milk Aku saranin Setelah bobanya Ini mateng Kalian Segera konsumsi Karena Kalau dikonsumsi Keesokan harinya Itu rasanya Udah Nggak sama Dan kurang Enak lagi Jadi Sampai jumpa